Kabar perceraian rumah tangga pasangan artis Ari Wibowo dan Inge Anugrah menjadi sorotan publik akhir-akhir ini. Mulai dari penyebab perpisahan hingga kisruh antar pasangan ini pun perlahan terungkap ke publik. Disebut sepakat untuk berpisah karena rumah tangga dinilai sudah tidak harmonis lagi pihak Inge Anugrah pun akhirnya angkat bicara. Melalui kuasa hukumnya bernama Petru Bala, Pationo membeberkan kepada awak media perihal sikap Ari Wibowo kepada kliennya. Diketahui selama 16 tahun menikah Ari Wibowo ternyata tidak pernah memberikan penghasilannya kepada sang istri Inge Anugrah. Untuk kebutuhan sehari-hari aktor berusia 51 tahun ini hanya memberikan kartu kredit dengan limit tertentu. Selama menjadi suami istri, Inge Anugrah juga tidak pernah diberikan uang tunai sepeserpun oleh Ari Wibowo. Petru sendiri mengaku bahwa cerita rumah tangga kliennya dan suaminya membuat merasa sedih. Karena belum bisa memberikan banyak komentar, ia berjanji akan menguak fakta dibalik keratakan rumah tangga Inge Anugrah dan Ari Wibowo suatu saat nanti. Tak hanya itu, seluruh penghasilan serta aset yang mereka miliki semuanya tercatat atas nama Ari Wibowo, termasuk apartemen di daerah Jakarta Selatan yang saat ini masih mereka tinggali bersama. Sebagai informasi, Ari Wibowo dan Inge Anugrah telah menikah pada 7 Juli 2006. Dari pernikahan ini, keduanya dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama Kenzo dan Marco Wibowo. Setelah 14 tahun menikah, Ari Wibowo menggugat cerai sang istri ke pengadilan negeri Jakarta Selatan pada 3 April 2023. Sidang pertama, perceraian keduanya harusnya diselenggarakan pada Senin 17 April 2023. Sayangnya Ari Wibowo tidak hadir dalam persidangan. Selain itu, terdapat ketidakcocokan administrasi antara kedua kuasa hukum yang datang ke persidangan dengan kuasa hukum yang mendaptarkan gugatan cerai. Dengan begitu, majelis hakim memutuskan agar sidang ditunda hingga 8 Mei 2023. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.